Halo 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 semuanya, selamat datang di channel 100 cerita ofisial. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari portal Jahanam, yaitu sekarang di part keempat. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, bisa cek aja langsung ke playlist, atau di deskripsi ya gengs. Dan bener-bener ada sekarang tuh, kalau kemarin emang gak bikin Miminnya lagi sibuk pemerangi monster. Soalnya Mimin tuh Ultraman ya, percaya atau tidak? Yaitu kenyataannya, Mimin Ultraman. Dan disclaimer, konten ini tidak akan menceritakan keseluruhan dari cerita portal Jahanam. Jadi jika kalian ingin mengetahui keseluruhan ceritanya, silahkan baca langsung di web legal. Dan jangan lupa di-taplop di web legalnya, sebagai upaya untuk mendukung kreator sekaligus mengapresiasinya. Oke lah, kita langsung meluncur ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan munculnya sebuah fenomena di mana sinar matahari berubah menjadi hijau zamrud. Seluruh dunia mengalami kejadian serupa, entah di negara manapun. Kemunculan sinar matahari itu secara serentak mendadak berbeda dari biasanya. Setiap umat manusia yang menyaksikan, tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilihat mereka. Mereka kebingungan tentunya. Mereka bertanya-tanya tentang apakah mata mereka yang sedang bermasalah, atau memang sinar matahari yang tiba-tiba berubah. Semua orang melihat hal serupa, dan mereka yakin kalau di hari itu, sinar matahari memang benar-benar berubah, tidak seperti biasanya. Di tempat lain, wanita yang sempat didatangi oleh Souta karena disangkanya sebagai Scorpio juga menyaksikan hal tersebut. Dia cukup kebingungan dengan sinar matahari yang berbeda itu. Namun karena dia adalah seorang pengidap kanker, dia berpikir kalau yang dilihatnya itu hanyalah sesuatu yang dipengaruhi oleh penyakitnya. Dia berpikir kalau dirinya mungkin mengalami buta warna dari penyakit kanker yang dideritanya. Namun, dia tak bisa menyangkal kalau warna hijau yang dilihatnya itu terlihat sangat indah baginya. Dia mengangkat sebelah tangannya ke arah sinar hijau yang sedang menerangi seluruh dunia tersebut. Namun tiba-tiba langit yang dilihatnya itu seketika berubah menjadi sebuah rasio bintang berbentuk Scorpio. Berbeda dengan fenomena sinar matahari yang berbeda, hal itu hanya bisa dilihat olehnya. Dia mendatap rasio bintang itu secara langsung dan seketika dia pun mendadak kehilangan kesadarannya setelah melihat sesuatu yang tidak pernah disangka olehnya. Dia tersungkur di tengah orang yang sedang menyaksikan fenomena aneh tersebut. Semua orang masih belum tahu apa-apa tentang peristiwa itu. Namun satu hal, yang mereka tahu hanyalah fenomena itu adalah sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi sepanjang hidup mereka. Sauta dan juga taku yang telah mengetahui akan terjadinya fenomena itu terus menyaksikan dan menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar oleh mereka. Semua orang mendengar suara seram yang tiba-tiba muncul tersebut. Dan dari suara itulah, mereka akhirnya tahu kalau fenomena yang sedang mereka saksikan adalah sebuah ancaman. Dan sesuatu tak dikenal yang terlihat seperti wajah tiba-tiba muncul di langit. Suara itu memperingatkan kalau seluruh manusia akan segera menghadapi neraka yang sesungguhnya. Dia menyebutnya sebagai Ebisal War, di mana akan terjadi sebuah pertempuran besar antara para manusia dengan monster Jahannam yang menginvasi dunia mereka. Dalam ultimatumnya itu, dia memperingatkan manusia bahwa para monster Jahannam akan datang dan mengalahkan para manusia melalui portal Jahannam yang menghubungkan antara jurang maut dengan dunia manusia. Melalui portal tersebut, para monster akan bermunculan dan setiap manusia yang bisa mengalahkan mereka akan mendapatkan sebuah kekuatan yang melampaui batas dan akal para manusia lainnya. Semua orang di seluruh dunia mendengar semua kata-kata dari makhluk tak dikenal itu. Mereka semua akhirnya tahu bahwa 999 portal akan terus bermunculan dan tahap pertama akan berlangsung dari portal pertama hingga portal ke-99. Selain itu, monster yang muncul di setiap portal pun akan berbeda-beda tergantung nomor dari portal yang muncul tersebut. Level dari setiap monster akan terus meningkat dan tentunya kemampuan mereka juga akan berbeda dari monster-monster yang muncul sebelum mereka. Mereka mengucapkan semua hal yang ingin dikatakannya. Makhluk tak dikenal yang tiba-tiba muncul di langit itu mulai menghilang. Dia meninggalkan sebuah pesan yang berisi tentang harapannya terhadap perlawanan umat manusia yang harus bisa mengimbangi setiap monster yang muncul melalui portal yang menghubungkan kedua dunia mereka. Setelah makhluk itu menghilang, taku yang tidak mengetahui apapun mulai kemanikan. Dia bertanya kepada Sauta tentang apakah umat manusia akan menang atau tidak. Namun, Sauta tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Dia sangat ingat bahwa di akhir novel, satu-satunya pahlawan yang menjadi harapan umat manusia malah mati oleh salah satu monster yang muncul melalui portal. Sad ending lah guys ya. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan Sauta ini bisa happy ending atau sad ending. Atau menggantung gitu. Oke lanjut. Dia tidak yakin bagaimana semua itu akan berakhir. Namun dia merasa percaya diri. Kalau saja pahlawan yang berada di akhir novel itu adalah dirinya, maka mungkin saja dia bisa memenangkannya. Sementara itu, di sebuah tempat di belahan dunia, para petinggi sebuah negara telah mengumpulkan semua informasi dari seluruh dunia. Dan mereka juga telah memvalidasi bahwa semua hal yang mereka dengar di pagi hari itu adalah benar. Bahkan, melalui suara yang mereka dengar itu, mereka kini tahu bahwa bumi dan umat manusia telah dijadikan tempat bermain oleh sekelompok makhluk asing yang tidak dikenal. Salah satu petinggi yang hadir di dalam pertemuan itu bernama Kouji. Dia mengebrak meja sambil mengatakan bahwa umat manusia pastinya akan menang dengan semua persenjataan yang mereka miliki. Namun tentunya ada seseorang yang membantah perkataannya dengan berdasarkan pada informasi yang mereka dapat tentang senjata umat manusia yang tidak akan mempan terhadap para monster abyss. Orang yang membantah perkataannya itu bernama Ryoma. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dirinya telah mengerahkan semua senjata yang mereka miliki untuk mengalahkan salah satu monster. Namun, hal itu ternyata tidak mendapatkan hasil yang mumpuni. Karena adanya informasi itu, Ryoma menyarankan kalau mereka harus mengumpulkan semua orang yang memiliki kekuatan super dan membentuk sebuah squad tempur khusus untuk melawan para monster yang akan segera muncul ke dunia mereka. Begitulah pertemuan berakhir. Seluruh dunia telah berkumpul dan memutuskan bahwa mereka akan mengumpulkan semua orang yang memiliki kekuatan super sambil menahan kepanikan yang akan segera terjadi setelah seluruh umat manusia mengetahui kebenaran dari kemunculan para monster abyss yang menginvasi dunia mereka. Tentunya, kabar tentang perekrutan itu menyebar sangat cepat. Taku dan juga Sauta telah mendengar hal itu. Dan di sana, Taku bertanya kepada Sauta tentang apa yang akan mereka lakukan. Namun, Sauta berkata kalau mereka tidak akan bergabung dengan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah. Melainkan mereka akan bertarung sebagai seorang tentara bayaran yang tidak memihak pada sebuah negara ataupun ideologi tertentu. Keputusan yang diambil Sauta tersebut tentu saja berdasarkan novel yang telah dia baca. Dia tahu kalau sang pahlawan di akhir novel itu kehilangan kebebasannya. Dan dia sangat terbatas untuk bertindak karena bergabung dengan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah. Sauta mengatakan kalau saja mereka bergabung, maka keadaan dan kehidupan mereka tentunya akan terjamin. Namun, kebebasan mereka lah yang akan dikorbankan untuk mendapatkan hal itu. Taku kini sudah tidak lagi memikirkan apapun tentang kehidupan sekolahnya. Karena satu-satunya yang dia pikirkan adalah apa yang selanjutnya harus dia lakukan dan juga kemana selanjutnya dia akan pergi. Karena dunia sudah semakin tidak aman untuk ditinggali, guys. Sauta mengatakan kalau mereka harus berlatih selama berminggu-minggu hingga mereka siap untuk pertunjukan berikutnya. Namun, sebelum itu Sauta berniat untuk mengurus beberapa hal yang harus segera diselesaikan olehnya. Taku di sana sempat kebingungan dengar hal apa yang dimaksud oleh Sauta. Tapi kemudian dia sadar kalau Sauta bermaksud untuk membereskan paman brengseknya yang telah mengambil rumahnya. Karena menyadari hal itu, Taku pun memberikan sebuah saran kepada Sauta. Dia mengatakan bahwa dirinya akan tetap berada di pihak Sauta Namun, dia tidak ingin Sauta menjadi seorang penjahat karena dia sangat bisa menjadi penyelamat dunia. Tapi Sauta pun tidak ceroboh. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia juga berniat untuk menyelamatkan dunia dengan caranya sendiri. Sementara itu, di rumah milik Sauta, paman brengsek yang saban-saban hari merusak dan berlaku seenaknya di rumah Sauta lagi-lagi sekarang sedang bermabuk-mabuk ria sambil meninggalkan sampah yang berserakan seperti biasanya. Mereka di sana terlihat sangat kesal. Mereka mendengar semua perkataan dari makhluk tak dikenal yang membicarakan tentang para monster. Dan mereka kesal karena para monster itu malah muncul ketika mereka baru saja berhasil merebut rumah milik Sauta menjadi hak mereka setelah orang tua Sauta meninggal. Si brengsek yang merupakan ayahnya pun merasa demikian. Namun ketika dia melihat ke arah anaknya, dia dikejutkan dengan kondisi anaknya yang seketika telah tewas ditikam dengan bekas luka sayatan di lehernya. Dia sama sekali tidak menyadari siapa yang melakukan hal itu. Tapi orang yang melakukannya tiba-tiba mendadak berada di hadapannya. Saat mengetahui bahwa orang yang membunuh anaknya itu adalah Sauta si brengsek atau si pamannya itu tak bisa menahan perasaannya. Dia merasa takut tentunya dan juga kebingungan ketika Sauta menetapnya dengan tajam seolah dia telah menetapkan bahwa dirinya lah yang akan menjadi target selanjutnya. Dengan suara yang terbata-bata, dia mencoba untuk berbicara kepada Sauta. Dia memohon pada Sauta dengan mengatakan sebuah omong kosong yang bahkan tidak pernah dia ucapkan sebelumnya. Bahkan hanya untuk membujuk Sauta agar tidak membunuhnya, dia sampai meminta belas kasihan dengan mengatasnamakan bahwa dirinya adalah keluarga Sauta. Anjay lah, kemarin-kemarin gak dianggap si Sauta ini. Mendengar hal itu, Sauta pun seketika murka. Dia mendekat perlahan-lahan ke arah si brengsek dengan tetapan yang sangat tajam. Lalu membentaknya dengan suara keras sambil mengatakan semua hal buruk yang telah dilakukan pamannya itu yang salah satunya menyebabkan kematian orang tuanya. Sama halnya dengan bajingan pada umumnya, si brengsek itu seketika meminta maaf kepada Sauta dengan wajah yang memelas. Dia mengakui bahwa dirinya telah membuat kesalahan dan dia juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui sebuah rahasia yang harus diketahui oleh Sauta. Tapi Sauta tak ingin lagi mendengar ocehan si brengsek itu. Dia mengangkat senjatanya sambil mengatakan bahwa dia akan segera mengirim si brengsek itu menemui ajalnya seperti yang dia lakukan pada anaknya. Namun tepat sebelum hal itu terjadi, si brengsek itu tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengetahui tentang pelaku yang telah membunuh Ibu Sauta. Sontak saja, Sauta pun di sana terdiam. Dia sempat terkejut mendengar hal itu. Tapi kemudian, dia kembali bertanya pada si brengsek tentang siapa orang yang telah membunuh ibunya. Sambil terus meminta ampunan, si brengsek itu berkata kalau orang yang telah membunuh Ibu Sauta adalah keponakan dari kepala polisi. Pada saat itu dia sedang mabuk dan tanpa sadar menabrak Ibu Sauta hingga dia tewas seketika. Namun tentunya, Sauta tidak langsung percaya begitu saja. Dia kembali bertanya tentang mengapa si brengsek itu bisa mengetahuinya. Karena dia curiga kalau yang dikatakan oleh si brengsek itu hanyalah bualan belaka untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, si brengsek itu pun menjawab pertanyaan Sauta. Dia mengatakan bahwa pada saat itu, dirinya sedang mabuk bersama dengan orang yang menabrak Ibu Sauta. Dan dia jelas mengetahui hal itu karena kecelakaan itu terjadi di hadapan matanya. Setelah si brengsek mengatakan alasannya, Sauta pun akhirnya mengerti. Sauta mengerti penyebab kenapa penyelidikan tentang kematian ibunya tidak pernah dilakukan. Dan alasannya adalah karena orang yang menabrak ibunya adalah salah satu kemorakan dari petinggi pimpinan penyelidikan itu sendiri. Kayak di Negara Wakanda, wow, anjoy, hati-hati ya. Prit, prit. Oke lanjut. Setelah mengatakan semua hal itu, si brengsek pun menyelinap pergi selagi Sauta masih memikirkan semua hal yang dikatakannya. Dia pergi sambil tetap memohon ampunan. Namun dalam hati busuknya, sebenarnya dia tentu saja tidak menerima semua perlakuan Sauta terhadapnya. Dan dia malah merencanakan untuk balas dendam. Namun, Sauta tidaklah senaib pikiran si brengsek itu. Dia dari belakang langsung menikam si brengsek menggunakan dagger miliknya. Dan bahkan, dia menyayat sendiri perut si brengsek itu menggunakan tangannya. Tak lama setelah itu, si brengsek itu tergeletak, tak bernyawa. Takku datang untuk menemui Sauta dan membicarakan tentang langkah mereka yang selanjutnya. Namun bukannya terkejut melihat mayat yang berada di hadapannya. Takku di sana justru bersikap santai sambil mematuhi perkataan Sauta yang memintanya untuk bertindak seolah tidak melihat apapun. Setelah semuanya selesai, Sauta di sana berencana untuk mengemasi barang dan semua hal yang akan dia butuhkan. Lalu bersama dengan Takku, dia akan melakukan sebuah pelatihan selama dua minggu ke depan. Akhirnya, semua urusan telah dibereskan. Mereka telah mengemasi barang dan persediaan. Dan mereka dengan wajah yang sangat percaya diri mulai melangkah ke depan dengan melakukan pelatihan sebagai langkah pertama yang perlu mereka lakukan. Dua minggu kemudian, terlihat sebuah mobil di tengah jalan yang sepi sedang berjalan menuju ke suatu tempat di pinggiran kota. Dua orang yang berada di dalam mobil itu adalah Sakura dan juga Mio. Mereka memiliki sebuah kesepakatan dengan Sauta. Dan di waktu itulah, Sauta mengatakan bahwa dirinya akan membantu mereka mendapatkan kemampuan. Sebelum waktu itu tiba, Mio telah melakukan beberapa penyelidikan tentang Sauta. Namun, dia tidak menemukan hal aneh apapun selain keluarga bermasalah yang tidak lain adalah pamannya Sauta sendiri. Terlepas dari percakapan itu, Sakura di sana melihat sebuah pabrik yang dikatakan oleh Sauta sebagai tempat pertemuan mereka. Setelah sampai di tempat itu, mereka terkejut karena mereka tidak bisa mengenali seseorang yang sedang menunggunya di tempat itu. Mio dan juga Sakura memarkirkan mobilnya di depan pria itu. Dan di sana, pria itu langsung menyapa mereka dengan wajah sok ganteng. Layaknya orang bodoh yang mencoba tampil menonjol di depan lawan jenisnya. Mereka berdua mencoba untuk menelah wajah pria itu dengan seksama. Dan saat mereka sadar, mereka mulai sadar kalau pria yang ada di hadapan mereka itu ternyata adalah orang bertampang bodoh yang tidak lain adalah Taku. Anjay, si Taku sok ganteng. Masih dengan laga bodohnya, Taku mencoba untuk menarik perhatian mereka. Namun kedua wanita itu sama sekali tidak peduli kepadanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah tas yang melayang ke arah mereka. Taku tentunya dengan sigap menangkap tas itu sambil bergaya di depan wanita. Seolah dia kini bisa melakukan apa saja untuk melindungi para wanita. Kehel ei si Taku. Orang yang melemparkan tas itu tidak lain adalah Souta. Dia berjalan mendatangi mereka sambil menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam mobil. Lalu segera pergi menuju tempat munculnya portal ketiga. Meskipun Souta mengatakan kalau mereka harus segera pergi ke tempat munculnya portal, namun Mio tentu saja masih belum mengetahui lokasinya sehingga dia pun menanyakan hal tersebut kepadanya. Souta menjawab kalau portal ketiga akan muncul di sebuah kota yang berada dekat dengan posisi mereka saat ini. Portal itu muncul di tempat parkiran bawah tanah dari menara kembar yang memiliki keunikannya sendiri dibanding menara-menara lainnya. Setelah mendengar hal itu, Mio langsung mengetahui lokasi dari menara yang dimaksud oleh Souta dan mereka pun mulai berangkat menuju lokasi munculnya monster Ebis. 30 menit sebelum bulan mencapai titik puncaknya, mereka telah berada di lokasi tempat munculnya portal yang menghubungkan dunia mereka dengan para Ebis. Seperti halnya portal lain, portal itu juga memiliki sebuah angka, yaitu angka tiga besar di tengah-tengahnya yang menandakan bahwa lokasi itu merupakan lokasi tempat kemunculan para monster. Sebelum tengah malam tiba dan para monster mulai muncul, Souta meminta Mio untuk memeriksa apakah ada orang lain di sekitar tempat itu atau tidak. Mio mengatakan bahwa dirinya telah memeriksa hal itu sejak mereka pertama kali sampai ke tempat itu dan dia tidak menemukan satu orang pun yang datang ke tempat itu, baik sebelum ataupun sesudah mereka tiba di sana. Setelah mendengar hal itu, Souta mulai menyiapkan dirinya. Dia meminta semua orang selain dirinya untuk melakukan pertahanan dan dia meminta mereka untuk menyerahkan sisanya kepada dirinya. Namun, Taku tidak langsung menyetujui hal itu. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Souta sambil berlagak dengan berkata kalau dirinya juga bisa mengatasi monster yang akan muncul itu. Tapi karena Souta tahu kalau Taku masih seperti anak magang yang baru mendapat kemampuan, dia melarang Taku berbuat macam-macam dengan menyiku dan menjauhkan wajah bodohnya. Hal yang ditunggu pun akhirnya mulai muncul. Setelah 30 menit mereka menunggu, portal dengan aura hitam dan merah pekat mulai memenuhi tempat di sekitar mereka yang menandakan bahwa para monster akan mulai keluar melalui portal tersebut. Souta tetap terjaga di garis depan dengan menunggu kemunculan monster itu. Sedangkan, Sakura dan juga Mio bersembunyi di belakang sambil mencoba untuk menyaksikan kemunculan para monster. Monster yang muncul itu berwujud sangat aneh. Bentuknya hampir tidak bisa dipastikan. Namun, monster itu memiliki beberapa tentakel dengan tubuh yang menyerupai monster tipe slime. Ukurannya sangat besar. Souta dan juga Tako terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan monster itu. Namun, mereka tetap berjaga sambil mencoba untuk tidak goyah hanya karena melihat wujud besar dari monster yang muncul tersebut. Souta mulai bersiap dengan senjata miliknya dan di sana dia juga meminta Tako agar mengingat semua pelatihan yang telah mereka lakukan selama dua minggu terakhir. Untungnya meskipun bodoh, Tako tetap bisa mengingat semua arahan Souta di pelatihan sebelumnya. Dia tahu bahwa monster itu memiliki dua tipe serangan yaitu mengeluarkan cairan semacam asam korosif dari mulutnya atau juga menyerang menggunakan tentakel miliknya. Tako sangat ingat bahwa rencana mereka adalah dengan menyerang tentakel dari monster itu. Tako bertugas untuk membuka jalan bagi Souta dan Souta akan memberikan damage besar pada si monster lalu membiarkan Sakura untuk menghabisinya agar dia mendapatkan kemampuan. Akhirnya, pertempuran pun dimulai. Monster itu mulai mengarahkan semua tentakel miliknya ke arah Souta. Tentakel itu bergerak sangat cepat. Setiap bagian dari tentakel itu melesat ke arah mereka. Namun, Tako dengan kemampuan Eagle Eye bisa melihat semua pergerakan itu dengan jelas. Jadi, semua serangannya bisa dihindari. Dia mulai menembakkan beberapa peluru untuk menghancurkan tentakel yang menerjang ke arahnya. Dan di sana, Souta juga menebas semua tentakel itu untuk membantu Tako yang sedang membukakan jalan baginya. Ketika sebuah celah mulai tercipta, Souta tidak ingin menyanyiakan kesempatannya itu. Dia melompat dari tempat asalnya dan menghadapi monster itu secara langsung dengan pergerakan yang tidak kalah cepat dari tentakel milik monster tersebut. Dalam satu kali serangan, Souta berhasil menebas inti dari monster itu. Dia berhasil menjatuhkan monster itu dalam sekejap dan dia juga tetap menjaga monster itu untuk tetap hidup agar Sakura bisa segera menghabisinya. Setelah dipastikan bahwa monster itu sudah tidak berdaya, Souta pun memanggil Sakura dan juga Mio untuk datang menghabisinya. Sakura mengambil dagger yang dilemparkan oleh Souta dan dia segera bersiap untuk melakukan serangan terakhir pada monster tersebut. Di saat Sakura telah mengacungkan dagger yang dia pegang ke arah monster itu, tiba-tiba Tako berteriak dengan kencang memperingatkan mereka untuk segera menjauhi monster itu. Tentu saja perhatian mereka teralihkan oleh teriakan Tako, namun peringatan itu bukanlah lelucon yang sering dia lakukan karena monster itu tiba-tiba meledak tepat sebelum Sakura bisa menghabisinya. Entah apa yang dilakukan oleh monster itu dan entah Sakura akan mendapatkan kemampuan atau tidak atau mungkin Sakura akan mati atau juga Sakura bisa diselamatkan oleh Souta, Tako, dan juga Mio. Tunggu saja kelanjutan ceritanya ya guys ya soalnya cerita kali ini cukup segian dan bersambung. cukup menarik ya dari cerita Portal Jahanam ini soalnya kejadian-kejadiannya sangat di luar nalar. Ya gimana enggak cerita dalam novel bisa terjadi di dunia yang ditinggali oleh MC. Kita tunggu saja ya guys ya kelanjutan dari cerita ini. Apa mungkin kemampuan-kemampuan orang-orang ini akan meningkat atau mungkin nasi mereka akan tamat. cukup sekian dari kami 100 cerita ofisial. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Dan sekian dari saya sebagai mimin baru. Anjol mimin baru. Semoga suka dengan pembawaan cerita dari saya. Dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu selanjutnya. Thank you guys.